Bantuan tersebut tertuang dalam program Indonesia Pintar atau PIP yang Ristek dirancang untuk meringankan beban finansial siswa yang menghadapi tersebut. Tentangan ekonomi. Program ini berkomitmen untuk menyediakan dukungan finansial, memungkinkan siswa untuk melanjutkan pendidikan tanpa kekhawatiran finansial. Sebagaimana dikutip dari situs PIP, penerima bantuan ini ditentukan melalui kriteria tertentu. Berikut kriterianya. Pertama, peserta didik pemegang Kartu Indonesia Pintar, KIP. Kedua, peserta didik dari keluarga miskin terentan miskin. Ketiga, peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan atau PKH atau Pemegang Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS. Keempat, peserta didik yang berstatus yatim piatu atau yatim atau piatu dari sekolah atau panti sosial atau panti asuhan. Kelima, peserta didik yang terkena dampak bencana alam atau yang tidak bersekolah, drop-out. Keenam, peserta didik dengan kelainan fisik, korban musibah, atau dari keluarga dengan kondisi khusus. Berdasarkan informasi yang dihumpun, jadwal pencairan PIP Kemdikbud 2024 tahap 1 akan cair pada awal Februari hingga April. PIP tahap 1 akan disalurkan kepada seluruh siswa dari jenjang pendidikan SD hingga SMA mulai dari bulan Februari hingga April 2024. Penyaluran dana PIP tahap 2 direncanakan akan disalurkan pada bulan Mei-September 2024. Selanjutnya, penyaluran PIP tahap 3 akan dilaksanakan pada bulan Oktober-Desember 2024. Dana ini diperuntukkan untuk membantu anak-anak usia sekolah untuk tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah. Terima kasih telah menonton!